Intro Terus peramusim bagaikan liburan, para rider MotoGP pamer keindahan Mandalika Lombok di Instagram Usai tiba di Lombok, Indonesia pada Senin 7 Februari 2022 sore menjelang uji coba pramusim di sirkuit Mandalika 11-13 Februari Para pembalap MotoGP memanfaatkan hari Selasa 8 Februari sebagai masa rehat usai uji coba yang melelahkan di Sepang, Malaysia Usai tiba di Bandara Internasional Lombok, mereka pun segera dibawa ke hotel untuk menjalani tes PCR Usai karantina selama 24 jam, jika hasil tesnya negatif COVID-19, maka mereka diperbolehkan beraktivitas di pet dog sirkuit Beberapa pembalap pun memutuskan bersantai di sekitar hotel, ada yang bersantai di pantai, ada pula yang berenang di kolam hotel, ada pula yang bersepeda Mereka pun dengan semangat mengunggah foto dan video keindahan Lombok, berikut di antaranya Pembalap Repsol Honda Paul Espargaro diketahui sudah tak lagi mengunjungi Indonesia sejak MotoGP 2016 Ketika ia masih membela monster Yamaha Teh 3 Kini ia pun kembali ke Indonesia dan merasa takjub melihat pemandangan alam yang indah di Lombok Juara dunia Moto2 2013 ini pun lewat Instagram story mengunggah area hijau yang terdapat di sekitar tempat hotel ia menginap Duet monster energi Yamaha Fabio Huartararo dan Franco Morbideli juga terkesan atas keindahan Lombok Morbideli bahkan sudah kagum sejak tiba pada Senin sore, baru tiba di tempat yang indah ini Tuturnya, Huartararo sendiri tak banyak mengunggah foto atau video kegiatannya di media sosial sejak tiba di Lombok Namun pada selasa pagi ia mengunggah foto kolam renang di tempat hotel ia menginap Pembalap Rana Crossing Jorge Martin menjadi salah satu dari segelintir pembalap MotoGP yang baru pertama kali ke Indonesia Sejak tiba pada Senin sore ia langsung beristirahat di hotel Pada selasa pagi ia pun bergabung dengan kurunnya untuk berendam di kolam renang Meski begitu sayangnya sang tandem Johan Zergo tak terlihat batang hidungnya Musa disambut kelelawar di dalam kamar hotelnya sejak tiba di Lombok pada Senin sore Enea Bastian ini mengeksplorasi tempat hotel ia menginap Tropo Bello sangat indah tulisnya di Instagram Story Sebelum main volley pantai dengan Peko Bagnaia Tak lama kemudian Bastian ini pun berenang dengan anggota timnya di Gresini Racing Sang tandem yang berstatus debutan Fabio Digian Antonio juga mengunggah foto sedang bersantai di tepian kolam Selama ini tinggal di Spanyol Remy Garner pun terbang ke Mandalika mendekati negara asalnya Australia Lewat Instagram Story ia pun mengagumi keindahan Lombok Lombok ada tempat-tempat yang lebih buruk untuk dikunjungi Tulisnya sambil menambahkan emoji mengedipikan mata Sang tandem Graul Fernandez juga segera menikmati keindahan pantai kota Lombok pada selasa pagi Menyenangkan ujar runner-up Mototo 2021 berusia 21 tahun tersebut Seperti biasa Alex Espargaro tak pernah lepas dari kegiatannya Gwes Pada selasa pagi ia langsung latihan sepeda di sekeliling hotel Ia pun mengamati penjual air kelapa muda di tepi jalan Begitu juga penjual bensin Ia juga berjumpa anak-anak sekolah dasar yang baru pulang sekolah Sementara itu sang tes rider Aprilia Lorenzo Salvadori memilih berjalan-jalan di pantai Seperti halnya Raul Fernandez Setelahnya ia bergabung dengan anggota tim Aprilia lainnya untuk menjalani training jam Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira Juga memanfaatkan selasa pagi sebagai masa-masa rehat Ia pun berjemur di tempat hotelnya menginap Terima kasih telah menonton!